Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, sahabat dialog positif, ibu dan bapak yang dirahmat oleh Allah. Alhamdulillah, seperti biasa, malam hari ini kita belajar lagi. Malam hari ini kita sama-sama membuka fikiran, membuka hati lagi, mengosongkan gelas terus, sekosong-kosongnya, karena yang kosong adalah isi, yang isi adalah kosong. Jadi insya Allah kita selalu bisa mengosongkan terus agar semakin isi. Nah, malam hari ini guru kita, seperti biasa, Bang Dame, akan menyampaikan the next self-inquiry. Agak serem judulnya hari ini, tapi saya rasa seremnya itu adalah serem yang akan membuat kesadaran. Hari ini kita akan berbicara tentang memaknai kematian. Oleh karena itu, tanpa berpanjang lebar lagi, kita langsung. Silahkan, Bang Dame. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puja dan puji, kita haturkan kehadirat Allah SWT. Malam ini Allah kembali takdirkan kita berkumpul, dalam rangka belajar bersama, sama-sama kita melakukan penyelidikan terhadap diri kita. Semoga pertemuan malam ini diberkahi dan diruduhi Allah SWT. Sahabat-sahabat yang ditakdirkan hadir di sini, dimudahkan dapat ilham, mengerti dengan hidayah dari Allah SWT. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasul yang mulia, kehidupan Nabi Besar Muhammad SAW. Sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati Allah, ini pertemuan keempat, saya diundang ke sini. Saya senang sekali bisa berbagi di sini. Sebelumnya saya mau review apa yang sudah kita sampaikan sebelumnya, disampaikan. Pertama kita bicara tentang self-inquiry, menyadari sang aku. Mudah-mudahan bagi sahabat-sahabat yang mengikuti dialog ini, itu terbantu bahwa pertemuan pertama kita melakukan penyelidikan diri sampai pada satu titik kesadaran bahwa aku yang sejati bukan tubuh, aku bukanlah pikiran, aku bukan emosi, bahkan aku bukan identitas sosial yang dipersepsi selama ini oleh masyarakat. Identitas sebagai ustad, misalnya sebagai ayah, sebagai suami, dan seterusnya. Itu semua come and go. Kenapa itu disebut bukan diriku yang sejati? Karena dia berubah. Come and go. Diriku yang SMA sudah enggak ada, diriku yang SMP sudah enggak ada, dia hanya ingatan di pikiran kita. Lalu kemudian kita sampai pada satu titik kesadaran, ternyata aku adalah kesadaran murni. Kesadaran murni yang sangat mudah menyadarinya dengan kita bisa menyadari nafas. menyadari, menyaksikan, menyadari yang menyaksikan nafas, menyadari yang menyaksikan emosi, dan seterusnya. Lalu kemudian pada pertemuan kedua, kita mulai praktiknya dalam kehidupan sehari-hari. Ada derajat-derajat kesadaran. Nah, pada waktu yang ketiga, kita bicara self-inquiry tentang time. Nah, kali ini kita sama-sama mulai melakukan penyelidikan yang sangat penting buat kita semua sebenarnya kematian. Seharusnya sih kematian bukan sesuatu yang menyeramkan. Karena dia adalah kepastian. Sesuatu yang pasti. Kita tidak tahu pada pertemuan malam ini, tiba-tiba ada yang duluan pulang. Namanya ajarnya sudah datang. Tapi karena sudah terbangun belief system, kepercayaan selama ini, kematian itu seolah-olah menyeramkan. Bahkan saya menemukan satu buku yang dijual di Gramedia oleh Pak Quresh Shihab. Ada judulnya di sini. Kematian itu adalah nikmat. Kematian itu nikmat. Itu Pak Quresh yang menulis. Kalau Jalal Din Rumi dalam puisi-puisi-nya, dia merindukan kematian. Kenapa kematian menjadi menyeramkan? Nah, kita mau telusur itu. Nah, karena itu hari ini kita sama-sama kontemplasi dan pembelajaran di sini adalah pengetahuanku adalah pengalamanku. Bukan dari orang lain, bukan dari Google. Itu pengetahuan mental. Pengetahuanku yang meyakinkan adalah pengalamanku tentang objek yang aku ketahui. Kalau saya katakan saya tahu kopi, itu bukan dari Google, bukan dari YouTube, bukan dari kata orang, tapi experience kopi. Nah, ini pengalaman material. Aku tahu cabai, pengalamanku tentang cabai. Aku tahu sedih. Aku tahu cemburu. Pengalamanku tentang sedih. Tapi bedanya dengan kopi tadi, dengan pedas tadi, cabai tadi, objek pengalaman sedih itu di jiwa. Ya, objek pengalaman sedih di jiwa. Aku seperti tidak berbeda dengan sedih. Tapi ingat, aku bukan sedih itu. Ya, karena pada momen berikutnya aku bisa gembira. Kalau aku yang hakiki adalah sedih, maka selamanya aku sedih dong. Nah, itu menunjukkan bahwa yang hakiki dari diriku. Aku yang hakiki bukan sedih. Buktinya beberapa jam kemudian aku gembira. Aku ketawa. Jadi sedih dan gembira adalah appearance in our awareness. Jadi penampilan atau yang hadir di kesadaranku. Nah, itu salah satu bentuk penyelidikan terhadap pengetahuan-pengetahuan kita yang kita alami sehari-hari. Nah, sekarang saya ingin meminjam cara pandang filosofi sedikit saja bagaimana memaknai sesuatu. Nah, dalam istilah filosofi, kita memaknai sesuatu itu ada makna lateral. Makna lateral misalnya apa itu? Water. Sederhana saja. Air gitu. Sebetulnya kita memaknainya dengan mengganti kata. Terjemahan sebetulnya. Al-Quran yang kita baca selama ini belum gantung makna yang sebenarnya loh. Bahkan kadang-kadang terjemahannya pun keliru. Aneh kalau kafir, kata kafir diartikan non-Islam. Itu sebenarnya aneh itu. Tapi itu sudah jadi definisi di kepala banyak orang. Pokoknya kalau kafir non-Islam. Padahal secara bahasa saja kafir itu adalah kufur. Tertutup. Keeper. Keeper yang nutup gawang. Koper. Koper buku. Itu satu contoh betapa kita di level pemaknaan lateral pun kita sudah banyak keliru. Bagaimana pemahaman pemakna yang lebih dalam. Jadi ada makna lateral. Itu sebenarnya mirip dengan terjemahan. Ada makna definitif. Tapi masih subjektif. Ya. Ada makna definitif yang objektif. Contoh. Api apa? Api adalah eksisensi panas membakar bercahaya. Setuju nggak? Oh nggak perlu persetujuan. Karena itu universal. Bukan menurut gue. Api itu panas membakar bercahaya. Tapi kita menemukan dalam pengalaman. Jadi sebetulnya makna definitif yang objektif yang universal itu adalah makna yang ditemukan. Bukan yang dikriat. Tapi lampu merah berhenti. Itu disepakati. Bisa aja kita ganti lampu merah itu jalan. Bisa dong. Janur melengkung. Itu ada resepsi. Tapi itu nggak berlaku di Amerika. Nggak berlaku di Jerman. Jadi di dalam pikiran kita itu selalu ada makna yang subjektif. Menurut gue. Menurut gue. Nah itu subjektif meaning. Jadi personal. Jadi ya pasti beda-beda. Beda angle gitu. Tapi kalau api adalah panas membakar bercahaya. Bukan menurut gue. Ya pengalaman. Jadi dari zaman Nabi Musa. Nabi Isa. Nabi Muhammad. Bahkan nantipun generasi sudah kita. Ya api ya panas. Jadi ada makna lateral. Ada makna definitif subjektif. Ada makna objektif. Dan ada makna intended meaning. Makna sebenarnya. Makna sebenarnya apa? Ilmu huduri kalau dalam bahasa pengalamanku tentang kejadian itulah makna yang sebenar. Oke. Jadi ada makna lateral. Ada makna definitif subjektif. Kita bisa berbeda-beda pandang tergantung subjektif. Tapi ada makna definitif objektif dan universal. Berlaku dimanapun. Nah makna definitif objektif ini didapat dari mana? Dari pengalaman tentang yang diketahui itu. Nah misalnya pengalaman Tuhan. Ya Nabi Isa menyebut cinta. Bahkan disebut Bapak. Ya kan Yesus menyebut Bapak. Nabi Muhammad menyebut Allah. Di dalam tradisi lain namanya Brahma. Gusti. Orang dia menyebut Gusti. Nah ketika dia memanggil yang tak terbatas itu sebagai Gusti. Itu pasti ada relationship yang pribadi. Tetapi kita menyadari bahwa God itself. Dalam pengalaman orang-orang yang mengalami pengalaman spiritual. Mereka nyebut Tuhan itu damai. Tuhan itu keheningan dan seterusnya. Nah bagaimana dengan kematian teman-teman? Nah kita coba jalan-jalan dulu ke Al-Quran ya. Di Al-Quran paling tidak ada tiga. Ada tiga yang sering jadi dimuncul. Maut, wafat, ajal. Sebetulnya ada lagi roji'un kan. Innalillahi wa inna ilahi roji'un. Kembali. Tapi yang paling populer tiga ini Pak. Nah kita mulai dari ajal. Ajal sebetulnya secara sederhana maknanya expire. Akhir dari sesuatu. Segala sesuatu itu ada expire-nya. Indomie ada expire-nya. Ada ajalnya gitu Mas Al-Quran. Ya kan? Tubuh ini ada ajalnya. Tidak bisa dimajuin, tidak bisa dimundurin. Jadi berkaitan dengan ajal itu maaf ya. Ajal itu tidak ada kaitannya dengan corona. Virus corona, stroke, jantung. Tidak ada kaitan. Jadi kalau orang sudah ajal, Tidak bisa dimajuin, tidak bisa dimundurin. Jadi pengertian ajal mati adalah expire-nya sesuatu. Jadi tubuh saya ini satu saat ada ajalnya. Itu bisa dipakai. Jabatan presiden ada ajalnya Mas. Jadi harusnya kalau kita mengerti seperti itu. Ya satu saat tubuh ini ada ajalnya. Tapi apakah aku itu berakhir? Ada akhirnya tubuh. Tapi aku, aku kan bukan tubuh. Kalau aku tubuh, tubuh berubah. Ini yang saya maksud dengan kita self-inquiry sama-sama. Tubuh bayi, Tubuh anak-anak, Tubuh remaja, Tubuh dewasa, Tubuh dewasa lebih senior, Tubuh udah menikah, Tubuh tua, dan seterusnya. Nah, ini apa? Nah, kebanyakan orang karena dia menganggap aku adalah tubuh. Aku mengerti diri dengan tubuh. Nah, itu jadi menyeramkan. Kesadaran pemaknaan yang seperti itu yang membuat kematian yang ajal itu menakutkan. Karena saya akan expire. Sama seperti Pak, dirjen, menteri, ada expire-nya Pak. Gak mungkin kan 20 tahun jadi dirjen, gak mungkin. Ya, kadapi presiden ada expire-nya. Nah, ketika kita sudah identifikasi diri kita dengan jabatan itu, ketika jabatan itu ajalnya tiba, nah itu menakutkan. Di mental kita ada identifikasi. Gue dirjen. Nah, itu mulai kita sebut aku yang personality. Aku yang identifikasi sosial. Satu saat, misalnya orang memanggil Mas Abu Ustadz. Itu ada expire-nya, Mas. Saya dulu kerja di bank. Kerja di bank. Banker gitu. Banker kaleng-kaleng, Mas. Jadi, waduh. Dia setengah tahun expire. Dia gak usah melekat. Jadi, di sini kita pinjam tradisi muda. Ini bagus banget. Dia nyebut impermanent. Jadi, dalam konteks ini, kematian itu lawannya bukan kehidupan. Tapi kelahiran. Segala yang lahir, pasti ada expire. Tapi dalam pembicaraan sehari-hari, kita sering menggunakan lawannya mati hidup. Padahal sebetulnya kalau kita self-inquiry lebih teriti, lawannya mati, expire, lahir. Apapun yang lahir, ya sudah. Nah, ada kelahiran fisik, tubuh, dan tubuh juga changing. Ada kelahiran aku psikologi. Aku ego. Aku ego gitu. Itu yang kan sebetulnya mau kita bakar nih di bulan puasa. Aku yang sedih. Aku yang putus asa. Aku yang selalu terhina. Itu mesti ada expire-nya. Supaya lahir aku yang memaafkan. Aku yang bersyukur. Jadi, disini udah mulai kita mulai agak santai nih memahami kematian. Segala sesuatu tuh come and go. Tajali, manifest. Dan dia balik lagi. Unmanifested. Manifest, unmanifested. Tajali, terus balik lagi. Jadi, memang keniscayaan. Salah sendiri, you identify yourself with body. With personality. Suami itu personality. Status sosial. Tapi, cinta yang ada menggerakkan peran suami. Peran ayah. Itu abadi. Jadi, bukan suami. Nah, itu yang banyak orang. Aku suami harus melindungi. Tetapi, substansi suami itu disitu ada nama Tuhan. Yang waktu itu. Time is the presence of God. Yang masih ada kaitan. Itu abadi, Pak. Ketika kita identifikasi diri kita dengan status sosial. Itu penderitaan. Kenapa? Karena semua ada ajalnya, Pak. Ajal artinya, mati, expire. Ya enggak, Masa Bu? Yes. Nah, ini pertemuan ini ada expire-nya nanti. Nanti dibuat lagi. Dibuat lagi gitu. Iya. Oke. Oke ya. Oke. Nah, udah mulai dapet nih ya. Udah mulai agak santai nih. Kelihatan dari wajah-wajahnya, Bang. Udah senyum-senyum nih. Segala yang lahir, ada expire-nya. Ini wajah-wajahnya udah mulai sumri gak, Bang? Hubungan ada expire-nya. Hubungan ada expire-nya. Hubungan. Pacaran ada expire-nya. Mantan. Ya salah sendiri masih berada di masa lalu. Iya. Ya kan? Ada masa berakhirnya. Tetapi cinta yang berada di stratum. Berada di balik hubungan itu. Nah, itu apa? Itu gak bisa hilang. Itu siapa? Itu cinta itu. Itu Tuhan. Aku sejati. Love itself. Jadi, nah ini udah mulai dapat ya. Jadi, pemaknaan mati sebagai ajal Udah mulai dapat nih kita. Jadi, ingat ya, teman-teman. Ajal gak ada kaitan sama Corona. Gak ada. Ya, oke. Menarik nih. Masih ada dua lagi. Masih ada dua lagi. Dua lagi. Wafat. Wafat itu juga... Satu aja udah lemas, Bang. Ya, jadi apa namanya. Saya terus terang suka sekali tradisi bedanta. Bedanta itu tauhidnya dari Hindu. Tapi mirip dengan tasawuf. Sebenarnya sama. Di situ kan yang saya terangkan kemarin ada empat kesadaran itu. Tapi didetailkan itu. Deep sleep consciousness. Pada waktu kita tidur pulas, itu juga wafat namanya. Diwafatkan. Tidur itu sebetulnya saudaranya mati. Jadi sebetulnya tidur itu salah satu pengalaman mati, teman-teman. Yes. Ya. Tidur pulas apalagi. Itu enak banget tuh. Tidur pulas itu masih ada aku nggak? Ada. Yang bernapas itu. Pada waktu kita tidur pulas, kita menjadi aku yang sejati, Mas. Ya. Oke. Tidak ada dunia. Tidak ada experience. Tidak ada yang lahir. Kan nggak ada dunia lagi tidur pulas. Di kesadaran kita. Dan tidak ada ego. Tidak ada pikiran. Yang ada hanya apa? Keheningan. Kedamaian. Aku identik dengan kesadaran murni dan kedamaian. Itu makanya tidur pulas. Jadi sesungguhnya kita sudah sering wafat. Kita sudah sering mati dalam pengertian tidur pulas. Tapi ada juga mati dalam pengertian wafat. Itu tidur mimpi. Nah, kalau ini ada dunia, Mas. Dalam kesadaran kita. Ada pohon, ada anjing, ada gunung, dan seterusnya. Nah, di dalam pengalaman tidur mimpi, ada aku di situ sebagai pikiran. Tapi bukan tubuh. Aku saat bermimpi itu bukan tubuh. Tapi sense of eye di situ. Nah, itu ada suffering-nya. Ada menderitanya itu. Kalau tidur pulas, tidak ada menderitanya. Nah, pada waktu kita tidur pulas itu, tidur mimpi itu, wah menderita di situ. Ada ajalnya enggak? Ada. Ada expire-nya. Dunianya ada kiamannya. Ada hancurnya. Nah, kiamat di situ artinya, hancurnya dunia mimpi itu, bangkitnya kesadaran jaga. Kesadaran ketiga. Wake up consciousness. Sekarang ini nih. Nah, ini repotnya nih. Kita menggap diri kita tubuh nih. Gunanya self-inquiry, kita mau menyelidiki bahwa aku bukan tubuh. Aku bukan status sosial. Aku bukan person. Itu tujuan self-inquiry. Oke. Ya, jadi yang ketiga, maut. Ini saya mau pinjam dari Al-Quran. Surat 3, ayat 185. Ini menarik. Sering dibacakan para ustadz. Tapi kadang kurang teliti. Coba kita lihat. Di sini ada kata maut. Oke. Ma'u'jubilai minasih, Tuhan urjim. Kullun nafsin da'ikotul maut. Ya kan? Itu kan menarik. Napsin. Napsin itu lebih tepat jiwa, mas. Betul. Personality. Iya. Marah, benci, kesal gitu. Identitas person. Tiap-tiap jiwa, da'ikotul, akan merasakan. Akan atau selalu. Akan merasakan, ya. Iya, iya. Jadi bukan ilmadi atau pas. Dalam bahasa Arab, present dengan future itu satu. Akan merasakan al-maut. Jadi, mati di sini adalah kematian personality, mas. Oke. Kena kematian personality. Setiap saat kita mengalami itu. Tiap-tiap jiwa, personality, selalu merasakan al-maut. Iya. Jiwaku yang disakiti itu sudah maut belum. Kayak kita sudah masuk kotak belum. Karena kalau dia tidak maut, tidak tidak lahir jiwa yang lebih murni. Wa'innama tuwaf fauna ujurakum. maka dan sungguh, sesungguhnya, hanyalah akan disempurnakan pahala kalian pada hari kiamat. Pada hari kiamat. Di situ adalah kita sampai pada kesadaran roh. Sempurnanya itu apabila kita sudah menyadari bahwa kita bukan nafs itu. Tapi roh. Iya. paman juhjiha, maka barang siapa dijauhkan dari aninar. Neraka itu terjadi pada nafs, mas. Yes, yes. Ammaro, nafsulawama. Jadi sudah kita alami sekarang perasaan-perasaan sedih, mendurita, terpuruk, rasanya kayak dicabik-cabik, dicincang-cincang. Barang siapa dijauhkan dari neraka, wa'ud khilal jana dan dimasukkan ke dalam jana, taman. Berarti jiwa yang lebih harmoni. Mutmainah, Rodia, Mardia, Kamilah. Iya kan? Yes. Fakot fajam, maka sungguh ia beruntung. Sungguh ia beruntung. Jadi teman-teman, apabila kita sudah menyadari maut yang seperti ini, maka kita sudah tahu pasti apakah jiwa kita di neraka atau di surga. Oke. Karena experience kan, tadi kan kita sudah bahas pengetahuanku yang benar tentang apa yang ku ketahui adalah pengalamanku. Ini yang menarik Mas Abu. Dunia itu berkaitan dengan personaliti. Mas Abu Marlo dengan ini, itu personaliti. Pardamian, personaliti. Ada Instagram, ada Facebook, itu personaliti. Itu adalah permainan. wamal hayata dunia illa mata'ul gurur. Dan tidaklah kehidupan dunia melainkan kesenangan yang menipu. Memperdayakan, ya menipu. Memperdayakan gitu. Main-main gitu. Ya. Yaudah, jadi sekarang yang penting kita tahu apabila kita identifikasi diri kita dengan naps, personaliti, itu come and go. Ada masanya maut. Lahir lagi personaliti yang baru. Nah, tapi sempurnanya pahal. Balasan. Apabila kita bangkit, aku bukan tubuh ini. Aku bukan jasman. Aku bukan personaliti. Aku bukan pikiran. Aku bukan identitas. Aku adalah I am that I am. Makanya di Baya Nabi bilang, be still, aku Tuhan. Jadi kalau kita sudah sadar sang hidup itu, no birth, no death. Itu yang membahagiakan. Oke. Makanya pantas kalau Nabi bilang, antal maut, koblal maut. Matilah kamu. Kamu harus merasakan mati sebelum kau mati. Tapi orang artikan mati ajal tadi, mati jasmani. Enggak. Bukan kulun ajal, antal ajal. Bukan. Iya, 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 iya. Iya kan? Antal maut, koblal maut kan. Bukan antal ajal, koblal ajal. Bukan. Oke. Nah ada lagi sebetulnya pengalaman mati namanya mati suri. Nama koma. Saya pernah terus-terrang mengalami koma. Usia 7 tahun, 7 hari. Itu benar-benar saya experience I'm not my body. I'm not my body. I am that I am. Makanya saya pikir semua orang sadar begitu. Jadi kalau ada orang meninggal, emang sudah waktunya aja. Jiwanya masih berjalan. Kalau dia belum sampai kepada kebangkitan rohani tadi, kiamat tadi, maka dia akan di neraka atau jannah. Kapan itu kita tahu? Sekarang. Jadi sekarang ini kita sudah mengetahui kita itu couplingnya di neraka atau di jannah. Nah kalau kita sudah sadar diri kita yang sejati, maka no birth, no death. Gak ada kematian lagi. Nah terus-terrang saja ini butuh kontemplasi dan butuh pengalaman dan sejak mengkontemplasi seperti ini saya pribadi lebih percaya apa yang saya alami daripada apakah orang ini huru-huru kiamat ini itu biar aja mereka hebat dengan itu dan mereka menderita dengan perspektif itu dengan belief system itu. Karena akhirnya pada akhirnya pengetahuan yang menyelamatkan adalah pengalaman kita tentang apa yang kita ketahui. Ya betul. Bayangin orang umur 80 tahun 70 tahun dia gak tahu ini. Gak mengkontemplasikan. Jadi ketika kemarin kejadian corona itu kan ada beberapa teman sahabat suka diskusi tentang ini terus wah ada mati sekian ada mati sekian ya of course kita secara sosial kita bersimpati tapi kadang-kadang kita merenung nih yang mati siapa sih yang mati apanya lagi yang hidup siapa sih yang hidup siapa kan bukan damai yang hidup emang yang hidup damai yang hidup itu kan roh itu aku roh aku roh itu begitu kita sering sadar sebagai roh makanya self inquiry pertama penting self inquiry pertama kedua ketiga sekarang ini mudah-mudahan ini jadi diskusi ingat teman-teman jangan kita berdebat masalah pemikirannya itu itu nanti banyak konsep tetap takut mati intinya kita diskusi malam ini supaya seperti yang di buku ini kematian itu nikmat karena bebas kita dan ini gak bisa pura-pura teman-teman jadi yang lahir akan mati apa yang lahir tubuh tubuh changing terus apa lagi personality 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 itu ya topeng yang kita pakai di diri sejati yang berada di balik semua pengalaman sedih pengalaman gembira pengalaman cemburu pengalaman ketawa siapa sih yang berada di balik pengalaman itu itulah pure consciousness begitu kita sering identifikasi aku adalah itu maka kita dibebaskan dari ketakutan terhadap kematian no fear no death oke oke saya kira ini pengantar diskusi dari saya mudah-mudahan bermanfaat dan sekali lagi kita disini sama-sama belajar kontemplasi dan saya sering bilang sama bapak-bapak yang sepuh-sepuh ayo diskusi hidup sesudah mati dan disini bukan saatnya kita membahas detail-detail itu boleh kalau nanti ada kelompok terbatas kita diskusi apa sih sebetulnya neraka surga itu tadi udah singgung sedikit oke terima kasih teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh luar biasa no fear no death ya bang ya itu sadis jadi bang mungkin sedikit ya berbicara tentang ini mungkin kalau ada seseorang yang ditinggalkan wafat oleh pasangannya oleh siapanya gitu ya intinya adalah kesedihan itu datang karena si personanya gitu ya personality personalitynya gitu cuman kan mungkin mungkin-mungkin pada masyarakat populer ketika kita mengatakan bahwa kematian itu tidak perlu disedihkan gitu kematian itu tidak perlu untuk ditangisi gitu nah mungkin kan masyarakat populer mungkin tidak memahami dan tidak tidak menyadari apa yang disampaikan tadi bahwa ya no fear no death tadi gitulah kira-kira nah pemahaman malam ini luar biasa sekali bang ini benar-benar membuka paradigma ini benar-benar membuka sesuatu hal yang baru bahwa justru kalau saya pernah baca satu satu kisah gitu ya pada zaman udah agak lama lah saya lupa zamannya kematian itu bukan pakai baju hitam-hitam tapi kematian itu dirayakan dengan meriah sekali gitu karena karena kematian itu justru memang yang ditunggu-tunggu gitu lah kira-kira dan malam hari ini kita mendapatkan suatu hal yang sangat luar biasa sekali tentang kematian itu sendiri oke terima kasih Bang Dame teman-teman boleh tepuk tangan dulu buat Bang Dame luar biasa banget ya malam hari ini singkat padat tapi mind-blowingnya susah ceritanya oke oke nah ini mungkin langsung ada yang langsung 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 tanya nih heaven in hell is here and now itu pertanyaan Bang gimana tuh Bang menyikapinya kira-kira ya begini teman-teman saya menghormati apa yang disampaikan oleh guru-guru kita selama ini pemaknaan terhadap surga neraka itu secara dogmatis ada disampaikan di Al-Quran tapi kalau kita bertemu dengan guru-guru sufi ataupun orang-orang hakikat itu mereka memaknanya lebih dalam oke sehingga sampailah pada satu kesimpulan contoh misalnya nar nar itu kan secara lateral itu kan api nar nar itu nun dan ro ada satu guru yang saya hormati itu mengatakan nun dan ro jadi nar itu adalah api nah tentu bukan api kompor dong kan ya ya itu gak mungkin jadi nar itu api api yang tersembunyi di batin jadi cemburu itu itu panas loh dendam itu api banget itu itu kayaknya dicabik-cabik nah nar itu dirita itu apabila kita self-inquiry kita akan tahu yang menderita itu ternyata person pikiran ketika kita sudah menyadari oke aku menderita aku merasakan sedih aku merasakan perih banget nah saat itu kita terima baru nah ini gunanya self-inquiry siapa sih yang sedih ini aku aku yang mana nah itu jangan lari justru gunanya kita diskusi aku alami sedih aku rasakan tapi siapa yang sedih ini aku pasti kita jawab aku aku yang mana nah disitu kita akan menemukan kita mengamati sedih itu ternyata itu adalah person dia datang dari ingatan masa lalu apalagi kemarin kita bahas time ya kan itu semua come and go begitu kita sudah bisa mengamati sedih itu nah disitu kita menemukan makna atau hikmah dari pengalaman sedih itu itu namanya nar itu change jadi nur nur itu jadi enlighten itu cahaya makanya sering-seringlah merangkul neraka derita itu supaya dapat nur tapi memang perumpaan dari nabi bagaimana menyeberangi nar menuju nur neraka menuju surga itu kan ada sirotol mustakim tuh seperti apa itu masa bu rambut di belah rambut di belah tujuh gimana itu cara melewat nah balik lagi ini kita harus self inquiry lagi apa sih maksudnya rambut di belah tujuh memang kalau kita ketemu orang yang kita benci itu kan aduh udah belajar self inquiry udah belajar ikut nih tapi ketemu orang nyebelin karena itu kan dibuatin kita kan bubak-bubak waduh ribet banget silent mati derita itu kemudian nanya tapi kan dia nyakitin jatuh lagi tuh ke neraka gitu loh nah itu perumpamaannya bagaimana kita bertemu dengan orang yang nyebelin tetapi kita sudah bisa menyeberangi derita batin kita oke bang luar biasa oke terima kasih saya terus terang teman-teman saya ingin menekankan pengalamannya ya karena sesungguhnya perjalanan kita adalah pengalaman kita terhadap yang kita ketahui banyak konsep ini itu saya udah ketemu itu orang-orang kebanyakan konsep begitu di hadapan utang tagian di kolektor udah jadi neraka udah itu padahal kebanyakan konsep ya oke 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 tapi yang jelas kan jelas-jelas kalimatnya juga inna lilahi wa inna ilahi roji'un kembalinya juga ke Allah gak ada kembali ke suruhan dan neraka gitu ya bang damai ya dan Allah itu cinta kan cinta gak ada ilahi janah pulang ke janah itu gak ada oke kita langsung ke penanya ini ada Mbak Eliza silahkan Mbak Eliza raise hand barusan Mbak Eliza oh gak oke halo 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 ya gimana silahkan ya terima kasih sama Kang Abu selamat malam Bang Dame tadi ini banget yang diceritain Bang Dame ya kok cocok banget gitu pas saya kecipta gelar juga ketemu Kang Yoyo gitu ya sesuatu disana bilang Bu kalau mati tuh kayak ya ibaratnya kayak Ibu tiba-tiba kejeduk dia bilang gitu terus baru oh ternyata kayak gini ya gitu jadi bukan sesuatu yang menyeramkan atau menakutkan gitu jadi jadi dengan saya denger itu misalnya dari Kang Yoyo terus sekarang denger dari Kang Mbak Name gitu terus dari mungkin guru-guru yang lain gitu jadi memperkuat bahwa oh iya berarti seperti itu ya gitu jadi karena selama ini kan dogma kita ya itu tadi surga neraka seperti itu oke ya itu aja sih Kang Abu iya seharusnya terima kasih kayak kejeduk aja katanya kalau mati itu jadi begini begini Bu Elisa ya Bu Elisa ya Elisa ya ketika konsep yang menakutkan sudah masuk ke benak kita itu meluarinnya susah susah banget dan itu menjadi realitas imajinal dia menjadi makna iya benar-benar mendilirnya susah jadi misalnya ibu tadi oh ada begitu tapi datang lagi tuh apalagi datang lagi seorang misalnya pemuka agama ngomporin lagi saya pernah punya pengalaman ketemu istri ustad Mas Abu istri ustad nih jadi dia depresi dibawa ke klinik keluarga kebetulan keluarga punya klinik nah disitu saya membantu kayak mental health lah gitu lalu kemudian ini udah diobatin secara fisik masih aja sakit yaudah ketemu bang dami aja diajaklah ketemu saya dibawah suaminya ustad ini dan dia juga belajar ke saya juga tasawuf nah kemudian bertiga lah ngobrol gimana mukanya udah kusuk tuh kusuk banget mukanya kenapa bu cerita dia ceritalah sekitar 30 menit iya ada ustad bilang so nanti disiksa begini di neraka kalau rambutnya di jambokin aduh masuk semua konsep itu dia cerita jadi saya takut pak ustad gimana dong oke saya dengerin dia cerita mas abu habis itu oke udah udah ceritanya udah sekarang tarik nafas buang buang tarik nafas buang nah beberapa menit kemudian dia tenang coba sekarang baca al-fatihah bu ya bacalah al-fatihah Bismillahirrohmanirrohim apa artinya bu dengan nama Allah yang maha pengasih dan maha penyayak nah ini 6.600 sekian ayat bu itu diperas jadi 7 ayat patihah oke 7 ayat patihah itu diperas jadi Bismillah apa kata Quran Tuhan itu pengasih penyayak nah ini ini yang bener kamu mau percaya yang ini apa yang dipercaya yang bohongin ustad itu terserah ibu kalau ibu doyanam itu silahkan nah ini nih patihah baca lagi Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang mengatur semuanya teratur indah baca lagi Bismillahirrohmanirrohim nah ini nih ini yang bener nih nah karena saat itu saya apa temanin dia begitu tiba-tiba dia change mukanya sumringa ternyata ustad yang kemarin ngomong itu dia curhat dia galau dia bagi-bagi ke orang pindah rasa galau energi negatifnya nah laki yang gak mampu membawa kehadiran kedamaannya itu habis itu sembuh beneran nah koinnya apa ketika sudah masuk konsep di benak kita itu mirip seperti intelijen pak atau teroris begitu sudah masuk nanti ada ini konspirasi ini sendiri dia dipikiran sampai dia lupa mensyukuri dia punya anak mensyukuri dia ada makanan di depan dia benaknya penuh dengan kecurigaan ayam tidak berkokok burung tetap bersiul pohon-pohon tetap tumbuh mereka tetap bertasbih nah manusia itu ribet sama pikirannya sendiri karena itu saya mengajak self inquiry kapanpun kita ribet pikirannya makna terhadap apapun periksa self inquiry selidiki yes bang jadi seolah-olah ajaran islam itu padahal disilai rohman itu kan kebenaran ya betul 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 saya adalah begitu sudah masuk ke benak kita kayak terhipnotis kita ini semua amnesia rame-rame susah banget keluarnya amnesia berjamaah kita lupa siapa diri kita yang asli diri kita yang asli itu divine dia ilahi dia fitrah kuasa ini kan tujuannya agar kita kembali kepada aslinya kita aslinya kita apa? fitrah fitrah menghilangkan personaliti itu ya itu dia makanya belajar mati sebelum mati mematikan personaliti itu sampai kepada sisanya apa la ilaha la ilaha la ilaha la ilaha la ilaha la ilaha ya 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 palsu Tuhan 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 persepsi la ilaha la ilaha ilallah hmm 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 nah ini harus jadi pengalaman baru bisa menenang betul dan memang bang ini 299 yang hadir memang maut semua bang soalnya ngomongin mati udah senyum-senyum bang aneh juga bang oke alhamdulillah ya oke bang kita lanjut ke Mbak Winda Zuhra silahkan Mbak Winda Assalamualaikum Bang Dame Assalamualaikum 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 Ya Ya Saya rada telat dengerinnya tapi berhubung mengenai kematian jadi penasaran ya gimana kan tadi katanya Bang Dame kita gak boleh sedih gak boleh menghadapi dengan melihat ada kematian itu kita gak boleh sedih gimana mau gak sedih kalau bang 5 tahun berturut-turut kehilangan 4 orang sekaligus dan itu saya baru bisa meng me apa ya namanya ya melepas melepas itu dengan lega setelah 10 tahun lalu sekarang saya setiap kali selalu berpikir bahwa Alhamdulillah ibu saya udah gak ada jadi dia tidak merasakan kanker paru-paru karena ibu saya merokok merokok berat begitu juga dengan adik-adik saya Alhamdulillah ayah saya meninggal dalam tidurnya jadi dia tidak merasakan kesakitan lagi lalu kemarin salah satu sahabat saya juga meninggal setelah sedua bulan sebelum ini kita pergi nongkrong bareng terus tiba-tiba dia koma lalu tiba-tiba dia sakit dan saya sedih sedih banget tapi saya bisa merasakan bahwa Alhamdulillah dia sudah lepas dari deritanya tapi ada beberapa orang yang kalau kita bilang sabar ya ikhlas ikhlas itu susah tidak semudah diucapkannya lalu teman saya itu marah lo enak aja lo bilang sabar lo kira sabar itu gampang emang gak gampang emang susah tapi kan kita coba kali gitu ya bang ya artinya ya dengan untuk bersabar berikhlas walaupun itu semuanya berat untuk dihadapi nah pertanyaan saya kalau kalau sampai sekarang saya masih ada ketakutan dengan kematian itu gimana bang ini ibu siapa namanya ibu siapa ibu Winda ibu Winda boleh saya tanya langsung ya silahkan silahkan bang boleh langsung ya biar yang lain bisa ini namanya self inquiry ibu Winda yang takut itu siapa saya aku yang mana saya yang Winda personality yang personality jadi begini ibu saya tidak mengatakan tadi kalimat pun jangan sedih enggak itu judul buku tuh latasan kalau kita sedih kita terima aku sedih kita rasakan sedih itu karena itu sifat kehidupan saya cemburu saya takut terima takut itu nah kebanyakan orang kabur begitu dia pak kabur itu nongol lagi makanya makanya kapanpun kita merasakan di batin kita sedih terima aku sedih lakulah lakukanlah ini yang kita bahas ini self inquiry meditation penyelidikan diri siapa yang sedih pasti kita jawab aku aku yang mana ya begitu kita bisa sadar oh ini aku personality begitu kita berhasil mengamati diri yang takut ini personality yang takut nah sang pengaman ini bu ini yang disebut call bu itu diri ibu yang asli begitu ibu sampai kepada call bu ini tiba-tiba sedih itu jadi come and go nah selama kita menganggap diri kita adalah pikiran personality memang pasti merasa sedih itulah gunanya manusia tafakur merenung nabi bersabda tafakur sejenak lebih baik ibadah seratus rokaat beneran bu ini jadi apa yang ibu alami ini mudah-mudahan saat ini ini bisa jadi jujur Quran buat kita karena saya juga melakukan itu ayah saya meninggal saya sedih tapi saya rindu pada ayah saya yang mana ya saya merenung itu namanya inquiry tubuhnya kah atau apa sih diseksi ajal dimakan cacing tapi ayah ada dalam kenangan saya apa kenangan saya melindungi dan rasa perlindungan tetap saya dapat dari guru saya siapa yang melindungi Tuhan disitulah kita sampai pada kesadaran bahwa ketika orang menolong kita yang menolong siapa jangan cacingnya no Tuhan yang hadir oke ya jadi nah jadi ibu ketika datang si sedih itu kita terima sedihnya nah saat itulah kita belajar self-inquiet ini siapa yang sedih pasti kita jawab aku aku yang mana ketika kita sudah bisa mengamati aku yang sedih adalah person saat itu juga a higher level of consciousness naps, sumut, mainan jiwa yang tenang itu mengambil alih kolbu itu tak terbatas disitulah kita menyadari diri sejati kita dalam semua area kehidupan ini kita bisa pakai apapun sejak itulah setelah kita mengerti kita mulai detek dari apapun kan tadi sudah dibilang tidaklah kehidupan dunia ini kecuali kesenangan yang memperdayakan memang Tuhan ciptakan kehidupan ini sebagai panggung ada drama sedih saya sampai hari ini pun kadang masih sedih bangun pagi tapi saya mati lagi saya langsung masuk ke kolbu saya menemukan Tuhan yang tersenyum di kolbu saya akhirnya sudah jadi bukan berarti jadi aku aku gak mau sedih tapi datang lagi tuh gak apa-apa itu datang dan pergi nah gitu bu mudah-mudahan ya ini perlu latihan bu perlu latihan misalnya nih saya lagi mati antri nih ada yang nyalip kan kesal saya saya kesal jangan sok kul berpikir positif oh itu manggal tuh aku kesal dalam batin kita ngomong aku kesal siapa yang kesal ini ya itu sub-inquiry aku aku yang mana ya aku person begitu kita sudah bisa mengamati aku person siapa yang mengamati ini nah oke 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 saya kalau kesal biasanya saya langsung ngoce soalnya nah karena itu ada latihan puasa bu ada latihan puasa hai orang yang sadar beriman wajib kamu mempuasakan dia mengkarantina jiwa rendah ego agar kamu takwa takwa itu apa alert batin yang waspada kita buka WA buka Instagram itu bikin terganggu batin kita siapa yang terganggu person diri sejati gak terganggu makanya perlu kita mati sebelum mati si person mati yang sisa apa aku yang sejati oke bang satu lagi satu lagi silahkan silahkan ya silahkan boleh boleh kalau misalnya kan ada tuh orang yang suka pada ayo deh doain orang tua kamu atau adik-adik kamu ke kuburan ke makam saya tuh paling gak suka ke makam bang sebab saya merasa bahwa ini loh kenyataannya bapak ibu kamu adik-adik kamu udah di dalam situ semuanya jadi saya lebih suka mendoakan mereka tuh dari jauh aja dari rumah dari rumah saya bisa berpikiran bahwa oh papa mama lagi di rumahnya adik-adik saya lagi di rumahnya sama keluarganya dan sebetulnya itu ke makam itu perlu banget gak sih bang oke silahkan bang ya saya sebenarnya tadi untung ibu ingatkan orang yang sudah terbiasa self inquiry atau ikro ya belajar dari kehidupannya kejadian itu kita mulai mengurangi menganalisa orang oke jadi apapun yang hadir di depan kita kita selalu ngaca kalau misalnya orang ke makam itu satu tradisi yang bagus mengingatkan kita itu sebetulnya oke kita ke makam itu mengingatkan kita kalaupun misalnya disebut mendoakan itu kan bernostalgia dengan kenangan kita terhadap orang yang kita sayang ya ya saya terus terang kuburan ayah saya saya udah gak tau dimana tapi saya sering ketemu beliau bila perlu saya ketemu mohon aja kalau aku mau ketemu ketemu ayahku tapi sekarang aja kita kan ketemunya di online saya ngeliat HP kok ini tapi kan berasa kita komunikasi saya gak saya gak ketemu Mas Abu Marlos secara fisik tapi batin kita ketemu tapi batin kita ketemu bagi teman-teman yang tidak bisa mudik gak apa-apa kita bisa ketemu dengan hati yang tulus jangan bikin selamat lebaran itu ketik satu gambar kontaknya ada 5 ribu sama semua ada yang spesial itu basah-teman yang berasa yang berasa aja oke gitu Mbak Winda ya terima kasih banyak makasih by the way Mbak Winda mp-mp-nya enak banget udah gitu aja thank you Mbak Winda thank you oke kita ke Yus Rusdian Ahmad Bapak ya Bapak Yus silahkan boleh di unmute Pak Yus oke kalau gitu kita ke Ibu Ade dulu Ibu Nurdiana Ade Darus silahkan Mbak Ade silahkan sudah sekarang sudah oh udah udah oke oke sorry ya ke Pak Yus dulu ya Mbak Ade abis ini ya sebentar ya oke silahkan Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya silahkan ya perhatian saya ada suatu di Al-Quran disampaikan tentang ilustrasi Alam Barzah jadi setelah kematian itu kan kita berada di Alam Barzah nah disitu diungkapkan suatu situasi dimana seseorang di Alam Barzah itu mencapai tingkat kesadaran yang sudah berbeda dia bisa melihat hasil perbuatannya atau penyesalan atau kenikmatan gitu ya ya tadi kita berbicara aku yang mana aku yang mana kan betul ya tingkat di Alam Barzah kalau dia merasa menyesal atau dia merasa bersuka cita berarti pemahaman tentang aku yang sejati itu tetap berproses bukan sesuatu yang sejati permanen kelihatannya karena dia ada penyesalan minta balik lagi tapi gak boleh katanya di di Barzah karena Barzah itu penghalang nah ini tentang tadi kan bercerita tentang ego ya aku aku yang mana ketika roh ketika kita meninggal dan menuju Alam Barzah nah apa yang disampaikan Al-Quran itu dan situasi kita seperti apa saya ingin sharing aja karena siapa Pak Yus Rusdian Pak Yus Pak Yus cukup Pak Yus tentang Barzah itu Pak tentang Barzah tentang Barzah dan personal apa aku disitu seperti apa terima kasih oke silahkan Pak Pak Yus saya menghormati apa yang sudah diajarkan guru-guru kita memaknai Barzah Pak Barzah itu secara sederhana itu artinya antara Pak alam antara in between di alambarnya nah salah satu alam antara itu detailnya adalah siksa kubur isap neraka dan seterusnya nah cuman pemaknaan kita adalah itu kita terjebak pada dogma-dogma nah manusia ini Pak ada jasmani ada rohani kan rohani itu ilahi Pak ilahi dalam diri kita itu aku sejati ya tetesan tetesan rohani ilahi itu apabila bergabung ke laut dia gak ada bedanya sama laut jadi bayangkan Pak kalau kita di kehidupan ini kita udah sampai pada kesadaran jati diri kita itu tidak berbeda dengan laut kita itu oke nah masalahnya sekarang belum sampai ke situ asumsi nah antara jasmani dan rohani disitu ada nafs jiwa nah itu jiwa itu barjah Pak sudah kita alami sekarang jadi jiwa yang menyesal itu dalam bahasa Al-Quran itu disebut nafsul lawamah nah jiwa yang masih dendam yang marah masih serakah namanya nafsul ammaroh nafsul ammaroh nafsul lawamah nah inilah ego Pak sebelum kita ajal tadi kan saya udah terangkan ajal expire tubuh kita udah mengalami penderitaannya ego ini ya nah karena itu dengan self inquiry kita mulai menonton mengamati mentafakurin jiwa ego ini maka muncullah jiwa mulhamah jiwa yang mengepaluan suaranya hilang oh iya sebentar sebentar nah obang damai hilang sebentar ya ibu dan bapak sorry iya silahkan ya silahkan kalambar jah yang selama kita dengarkan itu itu sebetulnya adalah alam yang kita alami sekarang batin kita nah ini memang pelan-pelan Pak Pak Yus karena belum terbiasa yang tadi kalam sekarang jannah sendiri artinya taman yang tersembunyi jannah jin jannah tersembunyi nah jadi justru dengan kita belajar seperti ini sekarang kita sudah mengetahui barjahnya kita sebelum kita memasuki barjah besar itu katakan begitu tapi kalau kita sudah sampai pada jati diri itu semua adalah mimpi makanya Nabi bilang kalian hidup di dunia ini tidur begitu kamu mati baru bangun kita ini kalau salah satu sahabat saya menyebut kita amnesia rame-rame Pak makanya amnesia itu kita dikasih notion-notion amnesia jadi yang bijak gimana Pak lebih baik sebelum kita dihisap katakanlah kita asumsikan padahal kemarin kalau Bapak ikut gak bicara time kemarin ya ikut Pak Yus tapi gak full kemarin halo Pak Yus ya halo ikut ya tapi gak full sampai selesai ya Bapak bisa dengerin rekamannya ya 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 kita udah bicara time kemarin Pak time itu masa depan itu ada di imajinasi kita masa lalu itu di barjah kita barjah itu adalah alam batin kita siapa yang kenal dirinya dikenal Tuhan jadi kalau Bapak terpaku pada konsep-konsep yang itu tidak mengambil hakikat itu akan terjebak Pak mutar-mutar tuh disitu sekarang kita karena banyak perumpamaan di Al-Quran itu banyak banget itibar kita juga nyembah kan bukan nyembah batu Pak Kak Bah kan bukan kita menyembah batu Kak Bah itu ya Nabi yang ngomong sih kolbun mukmin bayitullah kolbun itulah rumah Allah kolbun dimana kan bukan itu tapi orang kan gak ngerti masuk ke dalam harus ada titik titik itu apa silent jadi rumah Allah itu apa silent udah selesai begitu silent damai udah gak ada mikir neraka gak ada lagi udah tapi selama kita masih jadi person Pak ada neraka Pak ada jana Nabi Adam aja kan turun dari jana ada sih pembahasan kosmologinya pembahasan mitologinya ada tetapi saya ingin mengajak teman-teman pengetahuan pengetahuan yang kita pegang dalam hidup kita adalah pengetahuan yang kita alami tadi Pak menyampaikan ada barzah kecil sama barzah ya kalau secara konsep secara konsep ada begitu Pak nah itu kan konsep lagi tuh Pak nanti oke di Bnu Orobi ada bicara itu saya juga ikut pengkajian seperti itu dan akhirnya begitu di tagih hutang ribet juga dia oke sementara gitu ya Pak Yus ya terima kasih oke kayaknya kapan-kapan kita perlu bahas kebangkitan nih ya kapan-kapan ya kita bahas kalau waktunya udah pas lah oke terima kasih Pak Yus kita ke Mbak Ade silahkan Mbak Ade oke Mbak Ade silahkan Assalamualaikum Bang Dami Waalaikumsalam Mbak Ade mau nanya tentang proses kematian itu Bang Dami kalau tadi kan Mbak Ade pernah merasakan di dalam koma sedangkan kan kita selama ini kan mungkin ditakuti-takuti nih Bang Dami proses kematian itu yang nanti sepertinya kalau kematian itu sangat apa sangat menyakitkan jadi kalau misalnya kita makan apel katanya Rasulullah juga senarasa dengan makan apel itu rasa sakitnya itu terkurangi tapi sepertinya kalau misalnya tadi penjelasannya Bang Dami kalau misalnya itu kita setiap hari kita pun mati kalau kita dalam deep sleep berarti kan itu kan suatu proses yang sangat nyaman ya Bang Dami suatu proses yang kita gak perlu ketakuti kan gitu ya ya tapi kalau masih datang si takut itu itu yang takut siapa Bu aku kan aku kan aku aku personaliti kan ya sudah begitu kita sudah mengamati yang takut itu siapa nah kamu bukan si person itu kamu adalah yang mengamati nah siapa aku yang mengamati ini tiba-tiba kita terdiam tiba-tiba kita damai stay there itu namanya jikrullah itu lalah ilha ilallah tidak ada apapun kecuali Allah makanya barang siapa melapaskan la ilaha ilallah saat sakaratul maut apa kan kata Nabi itu begitu bukan lapas la ilaha ilallah mulut saja tapi proses kontemplasi tidak ada apapun kecuali Allah apa artinya wal awalu wal akhiru wal zohiru wal batin tidak ada apapun kecuali Allah kita ini siapa sih bukan tubuh bukan suami bukan ayah siapa yang saya itu itu self-inquire bu makanya terserang kenapa ini saya coba share ke orang-orang mas Abu tadinya kan saya share ini ikro cuman orang gak mudah dipikir anak saya oh belajar sambang damai apa ikro anak saya belajar ikro satu ikro dua dia pikir padahal udah bikin bukunya ini penyelidikan diri akhirnya ketemulah bahasa inggrisnya self-inquire ternyata banyak guru-guru spiritual sejes orang-orang suci yang pakai jadi kita langsung ke corenya bu ke intinya disini saya saya baca buku juga saya belajar terlalu banyak konsep itu menumpuk-numpuk disini jadi profesor makanya saya bilang begitu ditagih cicilannya stress juga tapi kalau orang sudah self-inquiry oh ini siapa yang terganggu diamati itu dilakukan seumur hidup lama-lama kita mulai dominan ternyata aku ini siapa sih itu yang dibilang Sokrates knowing yourself hadis nabi juga meskipun ada ustadz Tuhan bro ini sohi apa enggak konsep lagi udah dia mau doib mau kagak kata Imam Al-Ghazali itu kan jadi muter itu kan kedengkian aja gitu loh saya pernah ada satu masa asik berdebat begitu enggak ada selesainya enggak damai juga agamanya enggak menolong dia oke gitu mbak adek kira-kira ya makasih bang damai thank you thank you kita ke ibu isya silahkan bu isya assalamualaikum bang damai abu assalamualaikum salam bunda ketemu lagi saya mau sharing aja dan mengucapin terima kasih sama bang damai karena saya itu sebetulnya waktu itu memang ada rasa sedih kalau ditinggal meninggal pertama saya sama ayah saya lagi itu saya belum belajar ini sesudah saya belajar dari beberapa guru itu pun apa iya apa enggak gitu kan masih belum yakin banget terus kita ketemu ya bang damai lagi itu menjelaskan kematian ini itu udah agak di saya juga oh ternyata ada beberapa orang juga yang fikirannya sama kayak gini yang ngajarin saya gitu kan disitu saya mulai belajar yang bang damai sampaikan itu dan lagi itu saya tapi masih ada agak sedihnya juga ya bang damai lagi itu waktu saya ketemu bang damai itu suami saya baru meninggal kan dan itu saya baru hilang sedihnya itu tiga tahun waktu ketemu bang damai itu saya berpikir apa saya harus ngeyakini ini apa betul apa enggak karena dulu juga sebenarnya beberapa guru ngajarin saya itu hanya saya masih megang si duri itu di dalam hati saya pas lagi saya ketemu bang damai saya juga gak mau tersiksa saya harus ingat suami saya terus karena kadang-kadang lagi nonton yang seneng aja air mata saya keluar gitu kan duh ini tuh apa itu saya ingat bang damai ngomong seperti itu jangan takut sama kematian dan jangan sedih gitu kan saya mencoba untuk itu bang damai dan alhamdulillah saya itu kemarin saya gak tau hilangnya kapan gitu rasa takut itu tapi terbukti kemarin sama Allah dikasih lagi mungkin saya hal-hal seperti itu jadi baru-baru ini baru 40 hari yang lalu lebih lah ibu saya meninggal saya benar sedih saya dari Jakarta datang ke Bandung itu sepanjang jalan saya nangis tapi saya ingat lagi yang bang damai bilang yang nangis ini siapa ya gitu saya itu ingat lagi terus udah agak tenang tapi begitu saya nyampe ngeliat jenazahnya saya nangis lagi saya gak kuat lagi tapi Bang Damai recovery-nya itu lebih cepat dari yang suami saya padahal ini ibu jadi satu minggu kemudian saya bisa nikahin anak saya dengan perasaan happy tapi ini tidak mengurangin rasa cinta saya sama ibu saya dan itu happen gitu di saya ini benar-benar sesuatu yang saya syukuri saya berterima kasih sekali tersebut itu memang harus keinginan diri untuk ngelepasinnya ya Bang ya terus abu ngajarin juga membuka hati membuka hati Alhamdulillah sampai hari ini hidup saya rasanya lebih bahagia dan lebih tenang itu ya Alhamdulillah bu saya saya mau cerita ada satu saya pernah baca buku jurulnya No Fear No Death itu ditulis oleh Tignan Han seorang guru dari tradisi Zen gitu ya ibu bapak ibu bisa klik di internet Tignan Han itu dia kayak dalai lama lah dia punya pengalaman ibunya meninggal dan dia sedih banget dia seorang miksu sedih banget seperti kita perasaan sedih dan dia gak bisa tutup-tutupi jadi bukan kalau kita sedih bukan jadi kita tolak gak apa-apa lagi sedih tapi kita self-inquiry nah ketika dia sedih selama dua tahun beliau itu sedih nah karena dia merasa kehilangan sampai satu ketiga ketika dia tidur dalam tidur itu dia ketemu ibunya dia ketemu ibunya dan ibunya membelai dia dalam pengalaman mimpi itu dia merasa ibunya tetap hidup dia merasakan pelukan kasih sayang dia merasakan belayan kasih sayang ingat ya saya ulangi dia merasakan pelukan kasih sayang dia merasakan kehadian belayan kasih sayang setelah dia bangun pagi dia hilang sedihnya kenapa? karena belayan kasih sayang dia rasakan dari mentari belayan kasih sayang dia rasakan melalui pohon cemara. Siapa sih sebetulnya ibu kita itu? Dia adalah representatif dari nama Tuhan. Harus sampai ke situ kontemplasinya. Baru sedihnya hilang. Itu juga mohon maaf yang dialami almarhum Pak Habibie. Kebetulan tahun 2003 saya rutin juga ngajar ke rumah beliau. Begitu Bu Ainu meninggal, itu seti banget beliau di Pak Habibie. Sampai beliau belajar. Hakikatnya, substansinya Bu Ainu ada di sini katanya. Nah, saya juga mengalami dengan ayah saya waktu ayah saya meninggal. Ada sedih. Tapi begitu kita berpikir, apa sih yang aku kangen dari ayahku? Misalnya nih teman-teman, udah kenal Pardamian. Kan gak ketemu secara fisik nih. Pak Abdul Qadir misalnya gak ketemu. Nah, di benangnya Pak Abdul Qadir itu sudah ada sosok damai. Maknanya apa? Ada sebuah makna Pak. Mungkin ilmu atau apa. Itu kan kehadiran nama Tuhan. Itu yang abadi. Nah, dengan anak-anak juga begitu kita sekarang. Hubungan itu. Hubungan yang abadi apa? Hubungan cinta itu nama-nama Tuhan ilmu. Hubungan fisik pasti terbatas. Orang yang sibuk kerja jarang ketemu anak. Bahkan ada orang ketemu fisik. Kalau batinnya gak ketemu, gak akrab tuh. Jadi hubungan yang abadi yang mana? Ikatan fisik? Ikatan transaksional kepentingan? Atau ikatan yang sampai kepada nama Tuhan? Kolum. Begitu kita sudah... Saya sama Pak Abu itu belum lama loh karena. Tapi rasanya kok vibrasinya nyambung. Mereka yang sudah dibimbing menemui jalan Tuhan. Pasti kalau dikatakanlah kita mati. Pasti ketemu gurunya. Sebetulnya ketemu siapa? Kepetemu Tuhan memakai wajah guru. Ada orang misalnya itu saya ngajar di satu tempat udah 6 bulan. Tiba-tiba dia ada masalah. Terus kontak saya. Bang ketemu dong kenapa aku mau cerita? Dia sambil nangis. Pas ketemu. Dia bawa teman. Kenapa kamu ingin ketemu aku? Dia bilang aku ingat mertuaku. Tiba-tiba aku ingat Bang Dame. Dia datang dalam mimpi. Orang kan wow. Bang Dame datang dalam mimpi. Enggak. Tuhan tahu betul. Tuhan hadir dalam alam barja. Mimpi salah satu alam barja. Untuk memberi petunjuk. Kamu ketemu sama si ini. Siapa yang datang? Wajah Tuhan. Kan itu surat 215 itu. Fakai nama Tuhan lupa sama wajahullah. Nah memang kebanyakan orang pada umumnya belum terbiasa kepada konteks kontemplasi seperti ini. Justru kalau sudah kontemplasinya seperti ini. Kita tidak hancurkan pemahaman pada umumnya. Tapi kita ajak melalui pemahaman dogmatis itu masuk ke dalam. Kayak Kak Bah misalnya. Masa kita nyembah batu? Kan Nabi sudah kasih signal. Kolbun Luqman Betullah. Hijrah. Sekarang kan kata hijrah itu jadi heboh tuh. Wah udah hijrah belum. Dari gak jilbab jadi jilbab. Padahal Nabi sudah bilang. Hijrah secara sejarah dari Makkah ke Madinah. Untuk apa? Untuk ngajarkan. Hijrah yang sesungguhnya dari kegelapan menuju cahaya. Jadi ternyata hijrah itu transformasi batin. Dari ketidaktahuan jadi enlighten gitu loh. Cuman kan sekarang makna hijrah sudah mengalami reduksi makna gitu. Dan mengklaim itulah hijrah yang sebenarnya. Aduh repot lagi. Oke Bang Dame. Mudah-mudahan bisa menjawab ya Bunda Isya ya. Ya terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih ya Bu. Terima kasih. Ibu Penny sama Pak Wisno. Abis Pak Irwan sama Bu Asti ya. Abis ini dua lagi. Oke. Kita ke Pak Irwan dulu. Silahkan Pak Irwan. Iya nih Bang Dame. Irwan. Iya Pak Irwan. Saya agak terlambat tadi masuk kelas. Jadi yang dengan melakukan Tafakur itu berarti kita melakukan proses kematian personality. Apakah begitu Bang Dame? Gini. Sederhana nanya gini Pak. Saya sekarang ini termasuk penganut meditasi atau Tafakur itu kita akan menemukan ritmiknya kita masing-masing Pak. Jadi di true meditationnya kita masing-masing akan kita temukan dalam perjalanan hidup kita. Memang ada latihan-latihan seperti belajar hening, kemudian ritual sholat, Tafakur, mengolah nafas. Ada banyak latihan seperti itu. Tapi ada orang terlalu kotak jadi ribet gitu. Nah kalau dari pertanyaan Pak Irwan tadi, pada saat kita Tafakur itu. Contoh misalnya Pak pagi-pagi itu bertemu orang ribut, marah-marah, ego lah kira-kira. Spontan gitu. Nyesel dong. Aduh kenapa sih aku begitu mas. Aku kan udah janji gak begitu lagi. Malamnya Pak sebelum tidur, kita hening sejenak, diam. Kita putar lagi videonya Pak. Itu dalam bahasa Islam suka disebut namanya muhasabah. Menghisap diri. muhasabah salah satu bentuk Tafakur. Nah tidak semua orang punya kebiasaan begitu Pak. Saya punya kebiasaan begitu. Jadi kalau pagi-pagi kadang macet itu kita ngomel, buka Youtube, kita terganggu batinnya. Saya putar lagi videonya. Saya edit Mas Abu. Ya. Video itu saya edit. Apa maksudnya di-edit? Kita maknai ulang. Kita tonton. Begitu kita menanggapinya pakai kolbu, kita mulai belajar dari perisiwa tadi. Itu namanya kematian ego, Pak. Kulun napsin, da ikutul maut. Nah ego yang marah-marah mati, maka lahir jiwa yang dapat ikmah. Kalau kita tidak melakukan proses Tafakur seperti itu, itu numpuk egonya Pak di fail batin kita. Akhirnya kita menganggap diri kita ego itu. Itulah sumber penderitaan. Inquiry penting. Gitu loh Pak. Kuasa itu kan ngajarin kita etikaf itu tujuannya itu. Bukan mau rame-rame sih. Sekarang kan nggak bisa etikaf rame-rame di Masih. Ada bagusnya juga tuh. Supaya kita masuk buah batin kan. Betul. Terima kasih Pak Irwan. Semoga menjawab pertanyaan ya Pak Irwan. Ya ya, sama-sama. Terima kasih. Oke kita ke Ibu Asti, silahkan Ibu Asti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silahkan. Selamat malam Bang Dame sama Kang Abu. Saya mau tanya, yang dimaksud selama ini kan saya ngerti, ya Pak kita dikasih tahunya negeri akhirat itu setelah kematian gitu ya. Nah, saya mau tanya yang dimaksud negeri akhirat itu, yang saat sekarang setelah melalui apa tadi mengalami proses yang saat ini apa, nanti gimana mohon dijelaskan biar saya paham banget. Oke. Bang, kita bicara akhirat Bang. Silahkan Bang. Iya, iya. Bu. Halo Bu. Iya, iya Bang Dame. Ibu ikut nggak pemahaman pelajaran time kemarin? Belum sempat dengerin, tapi sudah dapat rekamannya karena hari ini tadi sibuk banget, nanti akan didengerin. Ibu dengerin itu, itu sangat membantu. Karena di situ kita pretelin waktu secara logis ada tiga. Iya. Masa lalu, masa depan, masa kini. Mana yang hakiki? Kita renungkan waktu itu, kita selalu inquiry. Ya. Jadi, masa lalu, kejadian 10 tahun yang lalu, dengan mengingat 10 jam yang lalu, sama cepatnya Bu. Itu kayak cloud. YouTube yang di-upload 3 tahun lalu, dengan YouTube yang di-upload 1 jam yang lalu, sama cepatnya kita ngambil. Oke? Nah, masa depan juga begitu, Bu. Rencana 2 tahun lagi begini. 2 jam lalu begini. Ada di benak kita. Nah, akhirat nanti. Ada di mana tuh? Iya, iya, iya. Jadi, ternyata akhirat itu, yang diceritakan, itu semua proyeksi dari batin kita. Kalau batin kita ego, maka akhiratnya memang penderitaan. Iya, iya, iya. Paham, paham. Oke? Kalau batin kita yang dominan nafsu mutmainah, rodiah. Ya, itu ayatnya. Ya, ayat Tuhan nafsu mutmainah, irja'i ila robbi kirodiatan mardiyah. Iya, iya, iya. Ya, iya, 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 iya. Wathuli jana. Janati. Janati. Itu presentens. Iya, iya. Jananya udah ada sekarang. Oke, mudah-mudahan. Iya, paham, paham. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kalau sudah paham, kalau gitu, selamat datang di akhirat gitu ya, Bang. Alhamdulillah. Tapi kalau ngomong begitu ke sembarang orang, nanti dibilang, ajaran sesat. Kan yang sesat personality, Bang. Gak apa-apa lah ya. Betul, gak apa-apa. Nanti orang ngomong gini, oh ini paham baru. Padahal yang ngomong baru paham. Gitu aja, Bang. Iya, iya, iya. Oke, kita ke Ibu Penny. Silahkan Ibu Penny. Oke, terima kasih, Kang Afu. Assalamualaikum, Bang Dame. Iya, Ibu Penny. Iya, jangan bosan ya, Bang. Saya sering nanya-nanya. Silahkan, Ibu Penny. Kali ini saya ingin cerita, gitu. Saya punya teman non-muslim. Kami bertemu dalam satu olahraga sebetulnya. Nah, dia selama bertemu tuh kita sering ngobrol-ngobrol tentang ayat-ayat Al-Quran, gitu. Dia yang nanya maksud saya, bukan saya yang ini, gitu. Nah, suatu saat beliau itu tabrakan. Kemudian koma. Kurang lebih setelah tiga minggu, dokter udah nyerah. Dokter bilang ke istrinya bahwa kemungkinan ini dua bulan atau tiga bulan, kalau bisa dilewati, mungkin dia bisa hidup lagi. Nah, setelah tiga minggu dia bisa buka mata, dia sadar lagi, pertama kali begitu buka mata, dia bilang sama istrinya, panggil itu Penny, katanya gitu. Akhirnya kami ditelepon, waktu itu kami sedang apa gitu. Terus kemudian saya datang ke rumah sakit, dia cerita bahwa selama ini dia berjalan-jalan di satu tempat, dia tidak bisa sebutkan apakah itu kota atau apa-apa, nggak bisa, ketemu dengan orang. Dia mengaku namanya, pokoknya yang disebutin itu nabi-nabi lah, gitu. Ketemu inilah, ketemu itu, gitu. Terakhir itu ketemu Solaiman. Kemudian sama si Solaiman, dia disuruh pulang, gitu. Kamu mau kemana, gitu. Aku mau jalan lagi, nggak boleh. Kamu harus pulang, dia cerita begitu. Begitu dia mau pulang, dia melihat jasadnya itu, dia mau masuk ke situ, tapi ada banyak orang, tanda kutip, berkerumun di situ, sehingga dia nggak bisa masuk. Lalu dia balik lagi ke yang namanya Solaiman. Dia tanya, aku nggak bisa balik, katanya, karena rumahku sudah didudukin banyak orang. Nah, kemudian si Solaiman itu bilang, kamu bisa kan ayat kursi, katanya, gitu. Bisa. Ya udah, kamu baca ayat kursi. Begitu dia baca ayat kursi, tentunya dia masuk lagi di tubuhnya. Nah, saat itu dia sadar. Makanya terus dia pengen ketemu saya, mau cerita itu, gitu. Karena kalau dia cerita sama istrinya, dia bakalan diketawain, gitu. Pertanyaan saya, siapa yang jalan-jalan? Apakah itu jiwanya itu sedang melakukan jurni? Jurni untuk self-inquiry, begitu. Kemudian masih diberi waktu oleh Tuhan, bahwa jasadnya itu masih layak. Sehingga dia balik lagi atau gimana? Gitu, Bang. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Silahkan, Bang Dame. Ini menarik banget nih, Bang Dame. Ya, Bu Penny. Saya sebetulnya suka sekali ketika Nabi mengatakan kalian hidup di ini mimpi. Ketika kalian mati, baru bangun. Dan itu ternyata di dalam tradisi spiritual lainnya, di Advaita Vedanta. Itu sama, Bu. Jadi kita ini sebetulnya berada di alam mimpi, Bu. Lalu di Nrumi, itu banyak pushy-pushy-nya di Matsnawi. Itu menceritakan mimpi dalam mimpi. Nah, sekarang ada namanya dunia lagi. Namanya dunia digital maya. Banyak personality di dunia maya, Bu. Glenn Fredly, almarhum. Tubuhnya udah nggak ada. Tapi dia masih ada di dunia maya. Di Youtube. Almarhum didik kempot. Itu sudah tidak ada fisiknya. Tapi masih orang dengerin lagu-lagu. Mana sih diri yang asli? Atau siapa sih yang hidup itu sebenarnya? Nah, disitulah kita mulai. Apakah itu alam mimpi? Alam imajinasi? Alam digital? Itu semua manifestasi, Bu. Tidak hakiki. Yang hakiki adalah nama Tuhan yang hadir dalam persiwa itu. Itu yang dipegang, Bu. Makanya saya bersyukur. Ada pendidikan metafisika yang jelas. Bahwa apapun yang kita mimpikan. Yang lebih penting adalah apa yang kita rasakan. Kehadiran makna apa yang kita rasakan dengan mimpi itu. Nah, kenapa ada sosok Suleman? Itu butuh kontemplasi sendiri itu. Karena Nabi Ibrahim sendiri ketika dapat petunjuk lewat mimpi. Itu beliau ditampakkan narok pedang di leher anaknya. Itu pun berkali-kali Nabi Ibrahim merenung. Jadi sahabat-sahabat sekalian, kalau ada pengalaman seperti itu. Fokus pada pengalaman rasanya, batinnya. Nah, kalau kita belum dapat maknanya, tunggu aja. Nanti Allah akan ngasih tahu. Oh, ini makna mimpi itu. Oh, kehidupan kita sekarang ini. Ngomong ini mimpi, Bu. Nah, ada satu film namanya Metric. Itu sebetulnya menceritakan itu juga. Ini semua hologram. Nah, terus terang. Orang yang sudah sampai pada tujuan tertinggi dari kehidupan manusia adalah untuk bisa bangun dari hologram ini. Jadi yang ada siapa? Ya Tuhan aja sendirian. Nah, itulah kelebihan manusia. Dia sampai pada itu. Wali itu dia sampai ke situ. Makanya wali Allah itu gak takut apapun. Karena siapa wali itu? Wali itu nama Tuhan. Al-wali. Ya, mudah-mudahan diskusi-diskusi kita ini, kita dengan rendah hati, bermohon supaya kita bisa merealisasikan itu. Bahwa yang hidup itu sebetulnya bukan person ini, tapi zat Allah yang di Al-Hayu itu. No form. Dia no form. Kalaupun ada formnya di Asmul Husna itu. Makanya itu yang disebut Nur Muhammad itu hidup sampai kapanpun. Muhammad bin Abdulho kan disepir. Karena Basari ya kan? Kalau di tradisi lain, Krishna. Krishna itu hidup terus. Ya, makanya betul juga itu Pak Abu tuh. Kayaknya perlu juga diskusi kebangkitan itu kan? Karena nanti kita bahas Bang. Awakening, bangun kan? Awakening. Oke, makasih Ibu Penitir, makasih. Thank you, thank you Bang. Jadi kalau ngomongin Matrix, harus jadi Neo ya Bang ya? The one. Iya, the one. Ahadi ya, ahad ya. Itu Matrix tauhin banget ya, yang bikinnya sadis. Oke, ini pertanyaan dua ya. Ada dua lagi. Mbak, ini namanya panjang. Pak Wisnu abis ini ya, DH2. Mungkin silahkan. Mbak Sitria ya kayaknya ya? Aku, betul. Oh iya, ini namanya panjang banget soalnya. Aku selalu menanya. Kalau soal kemarinan. Oke, silahkan Mbak Sitria. Iya, makasih Mas Abu. Soalnya aku juga sama tuh kayak Bu Isye. Bapak aku udah meninggal dua tahun. Tapi kayak apa ya, rasanya tuh kayak masih mimpi. Dia masih pergi. Dia kan emang selalu pergi ya. Jadi aku jarang ketemu gitu ya. Jadi kadang-kadang kalau aku ketemu. Jadi aku ngerasa tuh kayak mimpi aja. Kayak dia masih ada gitu. Selama ini nih. Sampai ada kejadian. Ya Desember kemarin. Bu Isye sama Bu Melani mungkin tau. Jadi aku tuh bener-bener. Nah, ini beneran gak ada nih ya. Ternyata. Bapak aku. Protektor aku. Yang semuanya. Yang emang semuanya. Yang paling deket sama aku. Gitu loh. Jadi kayaknya aku tuh ngerasa. Itu adalah cobaan terbesar buat aku. Gitu. Oke. Nah, soal kematian itu. Aku agak sulit banget sih untuk menerima. Kayaknya dari kemarin tuh ikut kajian tuh. Gak tau kenapa. Selalu. Ikut sama Mandayana. Mayra Sukabto. Pokoknya end up-nya tuh. Pasti membahas itu gitu. Membahas loss. Membahas seeking bad feeling. Or whatever. Tapi end up-nya tuh ke bapak aku gitu. Mungkin karena bulan puasa juga kali ya. Aku gak tau deh. Tapi ternyata bukan di aku doang aja sih. Kayak misalnya tiba-tiba. Ntar aku lagi liat Instagram. Anak aku nge-post. Foto beliau gitu. Ntar aku nangis lagi. Abis itu ntar aku ngeliat foto. Abis itu ngeliat adik aku. Nge-post foto dia lagi gitu loh. Karena emang role model kita banget. Dan ya maksudnya emang. Ya namanya juga bapak kita gitu ya. Dan anak aku tuh udah kayak anak dia sendiri gitu kan. Udah besar gitu ya. Ya kayaknya tuh aku masih agak susah accept. Kayak misalnya aku naik tangga aja nih. Kalau ada foto dia gitu ya besar. Itu kadang-kadang aku suka self-talk sendiri. Saya suka ngomong aja gitu. Ngomong terserah. Mau ngomong say hi. Or aku cerita atau apa gitu. Emang kadang-kadang aku suka gitu gitu loh. Aku senang self-talk. Karena aku tuh orangnya tuh agak introvert. Jadinya self-talk tuh tuh membantu aku banget gitu loh. Oke. Boleh ditanggapi Bang Dame? Silahkan kira-kira. Mbak siapa namanya? Sitria. Aku mertu Bang Dame dirumahnya. Mertuanya Mbak Alma. Pas lagi. Oh iya. Mbak Fitri. Siapa namanya Mbak? Fitri ya. Pakai C. Citria. Citria. Mbak Citria. Iya. Saya boleh nanya sekarang langsung. Boleh. Tapi jawabannya simple aja. Singkat. Oke. Apa yang Mbak Citria kangen dari bapak? Dilindunginya. Yes. Aku ngerasa gak ada yang melindungi lagi Bang Dame. Cukup. Cukup. Yang melindungi. Oke. Dia adalah sebuah meaning dan kehadiran yang melindungi. Jadi cerita yang saya sampaikan tadi tentang guru spiritual Tignan Han itu. Ibunya meninggal dia sedih. Karena selama ini di memori dia yang mengayomi, mengasihi adalah sosok ibu. Sampai dia dapat pengalaman mimpi, dia dapat pengalaman ruhani bahwa. Yang melindungi itu tetap hidup. Cuma di penampilannya sekarang beda. Jadi attachment dia pada penampilan sosok ibunya itu hilang. Karena itu gak hakiki. Bahkan dia bisa merasakan yang melindungi, yang mengayomi itu mentari bu. Itu salah satu pencapaian spiritual bu. Makanya maaf ya. Ada ibu pertiwi namanya. Dia kan sebuah makna. Jadi justru dengan kematian yang seperti itu. Kita belajar menemukan sang pelindung yang hakiki. Oke. Gitu bu. Ya dapat jawab poinnya ya. Jadi jangan terjawab pada formnya. Saya pribadi pun sama anak biologi saya. Yang anak saya itu kan attachment saya. Saya udah mulai ajarin mereka itu. Yang melindungi kamu bukan sosok fisik apa-apa. Tapi knowledge yang hadir melalui papa. Dan kamu bisa ketemu dia kapanpun. Katakanlah kita mati. Kita mati tubuh. Tubuh ini kan pasti hancur. Nah karena kita bersama Allah. Allah bisa memanggil orang-orang yang kita sayang. Ya. Iya sih. Nah kontemplasi seperti ini. Self inquiry ini. Membuat kita jadi freedom. Di situ kita sadar. Ayahku substansi. Tidak pernah mati. Siapa? Karena yang melindungi itu Allah. Oke. Good. Bang. Luar biasa banget. Itu beneran. Itu menyelamatkan saya juga. Yes. Iya sih. Emang walaupun kadang-kadang masih yang. Masa sini betul gak ya. Nah kalau ada begitu. Itu sisa-sisa person. Sisa-sisa person. Normal kan tapi Bang Nabi. Kalau aku kayak gitu. Nah maksud saya itu namanya gunanya kulunapsi tidak ikut tumut. Kita harus belajar untuk itu mati. Supaya hidup yang abadinya. Oke. Good. Itulah perjalanan spiritual. Iya sih. Journey-nya ya. Soul journey aku ya. Mungkin. Semoga bisa menjawab Mbak Sitria. Gimana Bang? Terima kasih banget loh Bang Name. Dan ini betul-betul kalau udah dikontemplasikan Bu. Nanti attachment-attachment kita pada yang lain itu kita akan ngerti kok. Oke. Misalnya attachment saya sama guru saya. Nah itu substansinya kan. Substansinya apa? Nah Rostul. Oke. Good. Oke. Terima kasih. Bang ini Pak Wisnu terakhir. Singkat padat jelas. Silahkan Pak Wisnu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Pak. Silahkan Pak. Nggak bertanya. Saya hanya ingin ini. Memohon pada Bang Name. Tadi dibahas tentang alam basah. Kemudian ada padang masyar. Padang masyar. Maaf. Tadi padang masyar ya. Padang masyar besar. Padang masyar kecil. Saya hanya ingin bermohon. Kapan-kapan dalam rangka the most valuable Ramadan ini. Ceritakan dong Bang. Tentang hal-hal seperti itu. Jadi kan nggak putih. Bang kita juga ceritakan. Oke. Kita aja. Oke. Boleh. Ya mas Sabu silahkan Pak. Nanti diatur aja Pak. Kita cerita-cerita begitu ya. Aman. Luar biasa. Oke Bang Dame. Sahabat semua boleh tepuk tangan dulu dong. Buat Bang Dame ya. Wah. Seperti biasa. Nah. Top deh. Pokoknya setiap Bang Dame hadir. Oke Bang Dame. Final statement. Silahkan. Sebelum acara ini kita tutup. Sahabat-sahabat sekalian. Mari kita merangkul kematian. Dengan pemahaman yang lebih benar. Dan mari kita sama-sama kontemplasikan bahwa kematian itu adalah pintu kita ketemu Allah. The experience of God. Kalau masih ada pemahaman-pemahaman-pemahaman kematian yang membuat kita ribet. Itu perlu kita koreksi. Mudah-mudahan di seberang kematian itu kita menemukan kehidupan yang sejati. Insya Allah. Oke. Terima kasih Bang Dame. Luar biasa. Sekali lagi boleh tepuk tangan untuk Bang Dame. Top banget. So intinya. Ibu dan Bapak yang dirahmatilah Allah. Pintu kematian boleh jadi adalah gerbang menuju kepada keabadian. Gerbang menuju kepada ilaihi roji'un. So jangan pernah takut mati. Karena mati kepastian. Mari kita persiapkan dengan hati yang terbuka. Dengan kesedaran yang terbuka. Dengan keikhlasan bahwa kulunafsin za'i katul ma'u. Insya Allah. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang siap. Dan bisa melanjutkan perjalanan menuju ilaihi roji'un. Terima kasih. Mohon maaf layar dan batin. Semoga bermanfaat. Wabilahi Taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.